itu kita nanti panen kemiri liar nanti disitu tuh pada percatuan di bawahnya itu si kemiri kemiri liar assalamualaikum sobat online hari ini mbok kicona mau ngajak sobat online buat panen jamur lagi ini sobat online seperti biasa ya kalau di kayu-kayu yang tumbang kayu yang mati ini banyak banget jamurnya ini bener-bener luar biasa ya taiwan ya hanya sekedar kayu kering ditaruh disini aja bisa tumbuh jamur sebanyak ini sobat online tuh jamurnya cantik banget ini namanya jamur lot ya tuh sobat online ini dia ini saatnya mbok kicona panenin ya sobat online ya oke mari kita panen bersama sobat online tuh seplik-seplikannya kita panen ini bener-bener super ya super gede banget ini kita panen semuanya aduh keras oke kita petik yang sebelahnya sebelahnya lagi cantik-cantik banget ini sobat online ini masih wow ini ini masih malu-malu dia belum mau keluar aduh pernah daunnya doang gak apa-apa ini ini ada yang masih belum keluar itu buat lain hari ya ini dapat lumayan ya jamurnya ya aduh sekarang mbok kicona lanjut mau panen buah peach gimana ini caranya aduh ya enjor sobat online terjatuh ya nih udah terlalu mateng tapi ini gak bosok ya sobat online ya oke sekarang mbok kicona lanjut mau panen buah timun dulu oke sobat online setelah panen jamur sekarang mbok kicona mau langsung panen buah timun ya tapi ngomong-ngomong ini sobat online lihat ini kemarin parehnya masih kecil hari ini parehnya udah gede-gede aja ini sobat online mantep sekali oke mari sekarang kita panen timunnya sobat online nah ini kemarin masih kecil ya sekarang udah gede aja tuh itu lihat disitu masih ada itu dalam jangka waktu berapa hari aja udah tinggi nanti udah gede lagi tuh pada layu semua ya kalau jam-jam segini ya itu buat nanti depan aja ya sekarang kita pakai ini nih kita panen yang gede aja ini ini ada dua berarti ada tiga sama itu buat nanti hari depannya aja terus ini ada timun yang ekstra jumbo ini 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 bener-bener jumbo banget tuh bagus kan udah dapet buah peach dapet timun dapet jamur nih panenahan hari ini ya terus ini buah pitnya tuh kebun buk gijono kalau jam 12 gini ya layu karena saking-saking panasnya ya sobat online ya tapi bener-bener subur terus lihat itu timunnya senter lagi dia akan gede dalam hitungan hari paling sampai tiga hari atau berapa tuh udah gede lagi mantul bohoknya ya oke sekarang buk gijono mau lanjut buat bayar es yang kawan oke sebetulnya setelah tadi buk gijono panen jamur liar sama timun nah sekarang buk gijono lanjut lagi buat beresin kamar sobat online tuh kamarnya itu sebenarnya gak berantakan banget ya hari ini ya dan lumayan bersih gitu itu disitu ada manusia juga mau buk gijono bersihkan gak tau itu tinggal menunggu menit atau detik ya soalnya katanya lagi sakit oke nih kamarnya seperti biasa kita ini apa tinggal kamar terakhir ya sobat online ya sebenarnya udah buk gijono itu udah bersihin kamar dari tadi itu udah bersihin kamar dari tadi tapi dari tadi itu gak buk gijono videoin ya sobat online ya karena buru-buru kebetulan hari ini ini kamar lati R itu yang paling atas itu gak ada tamu jadi buk gijono bisa sambil bikin video hari ini tuh bener-bener cuaca panas banget ya jadi buk gijono agak pilek bentar buk gijono buk gijono agak pilek karena dari luar panas masuk ke ruangan yang ber AC jadi panas dingin panas dingin itu gampang banget jadi pilek seperti ini ya sobat online bersih terus tuh itu malah tetangit di kamer nabiler ya ya Robby oke sekarang sebelum buk gijono bersih di kamar mau ngajak sobat online buat lihat buah kemiri ya karena buk gijono itu ada buah kemiri dan buah kemirinya sekarang itu udah gede-gede jadi sebentar lagi kita mau ajak sobat online buat panen buah kemiri itu dia sobat online buah kemirinya udah besar-besar ya buk gijono deketin tuh perkembangan buah kemirinya sangat bagus ya dan begitu lebatnya ini tuh kemiri liar ya sobat online ya dan kalau orang taiwannya sendiri tuh gak bakal tau kalau ini buah kemiri dan bisa dikonsumsi buat bikin bumbu ya tuh banyak banget ya sobat online ya tuh nanti pada jatuhan kalau udah pada jatuh nanti buk gijono bungutin nah itu yang di bawahnya juga banyak banget tuh kemiri kemiri liar karena hutan disini tuh semuanya banyak banget pohon kemirinya disini ada dua jenis kemiri ya kalau ini yang jenis kemiri gak tau apalah yang penting yang bukan yang bunter ter ya yang bunter itu tapi ada yang rengget-rengget ini kemirinya kalau yang jenis yang bunter itu ada lagi di bawah ini tuh di taiwan itu pohon kemiri gampang banget tumbuhnya ya sobat online ya karena gak dipanenin pada jatuh terus nanti pada tumbuh lagi jadinya tuh sebanyak itu kita nanti panen kemiri liar nanti disitu tuh pada berjatuhan di bawahnya itu kemiri kemiri-kemiri liar hari ini bener-bener panasnya cemepret panas panas banget ya terus di bawah sana itu nanti ada danau itu airnya biru banget dia sobat online ya itu di hotel juga punya nenek sebelah situ tuh lumayan jauh ya itu airnya itu biru banget karena warnanya ijo biru tuh airnya jernih banget disana tuh hotel hari ini cuacanya sangat cantik kayak mau hujan tapi gak hujan jadinya panas lembab gak karuan oke kita lanjut lagi panas-panas kayak gini paling enak kalau kita berenang ya sobat online ya hari ini jalannya juga sepi tuh itu jalan raya tapi gak ada mobil pada lewat oke sekarang kita mau lanjut buat beresin kamar lagi itu payungnya malah jengat ya tuh aduh malah ada yang setidur lagi apa bu grom sok grom sok sesbegitu cinta kah itu oke newnya dari sini oh itu mobilnya udah pada dateng mobil jalan masih mobil ambulan sih oh itu kerannya mai ya Rob ini kerannya kenapa ini kita lihat deh kulkasnya wah kulkasnya bersih sekali bahkan semut pun tidak ada di dalam ini tamu ya disediain kayak gini juga gak dimakan ini ada kacang almond eh kacang almond kayaknya padahal kacang tanah terus kata ini aku gak dimakan sekarang aku makan nanti aja selalu ikmatinya tinggal menunggu detik-detik aja sebatan lain oke sekarang Bogi Jono mau makan ini dulu ya kita break istirahat dulu oke sebatan lain sekarang tinggal satu kamar ini jadi Bogi Jono mau istirahat dulu mau makan ini buah ya ini buah sisa-sisa tamu ya biarin aja Bogi Jono makan gak apa-apa yang penting gak ketahuan ya ketahuan sih juga gak apa-apa tapi karena Bogi Jono itu gak enak ya sobat tahun lain karena tamu hotel itu disediain buah-buahan disediain itu kayak pikan pikan apa itu jajang ciki-ciki lah aduh kita makan buah jeruk dulu dulu aja manis gak ya kurang manis cepatannya rasanya biasa aja biasa aja abis ini tinggal lanjut laki nanti tinggal nyuci itu manusia yang satunya sedang menenjat itu mama ngetimbah tapi kayaknya dia gak bisa gak bisa ya apa-apa nih gak bisa gak bisa oh, bisa lose oh, bisa kan jamu ngitin tatmin kau mau tega enam detail miles close persen post mas moms tiba nomor bisa non yok ik warnings klink ik ik m hai 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 katanya orang sakit tapi keren mangan hai 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 ada Hai kan ini kelembarikan ada Cows ya kan banget bener Hai kibadar ngeceh-ngeceh baik nah oke sobat online cukup sekian video Mbok Kicono hari ini ya sobat online karena Mbok Kicono mau lanjut lagi buat beresin oh bilanya ya nanti takutnya ada orang yang mau pesen nah oke sebentar lain terima kasih yang udah menyelesaikan video Mbok Kicono aduh 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 oke sobat online bye-bye bumi dekoyang bumi dekoyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati